Pasir pantai yang putih dan birunya laut mampu menarik setiap wisatawan untuk berkunjung dan menikmati indahnya pesisir pantai Banten. Namun, siapa sangka semuanya dapat hancur dalam sekejap. 22 Desember 2018, Duka kembali menimpa Indonesia. Tsunami menerjang sepanjang pesisir pantai yang terletak di Banten akibat meletusnya anak gunung Krakatau. 2.752 rumah hancur dan lebih dari 437 orang meninggal serta 14.075 orang mengalami luka-luka. 27 Desember 2018, Tangat Pengharapan membuka donasi untuk bencana tsunami di Banten. Dan pada 4 Januari 2019, Tim Tangat Pengharapan terjun langsung membagikan barang donasi kepada 100 kepala keluarga yang terletak di tiga desa, yaitu Desa Tanjung Jaya, Desa Sumur, dan Desa Taman Jaya. Melalui jalan yang cukup sulit, serta jarak yang jauh, tidak membuat tim berhenti menyalurkan bantuan ke daerah pelosok yang sulit dijangkau. Tangat Pengharapan memberikan donasi berupa 100 paket peralatan mandi, selimut, karpet, pampers, minuman sereal, susu bayi, biskuit, baju layak pakai, minstan, tas layak pakai, obat panas dalam, serta minyak telur. Terima kasih, Tangat Pengharapan. Terima kasih, Tangat Pengharapan. Terima kasih para para donator yang telah memberikan donasi bagi saudara-saudara kita yang ada di Banten. Uluran tangan kita membantu meringankan beban mereka dan mengembalikan senyuman di wajah mereka. Semoga masyarakat di Banten dapat segera pulih dan bangkit kembali. Helping people live a better life.